Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat itu dimanapun anda semua berada saat ini saya sedang memberikan inspirasi ya tentu anda juga bisa membuat inspirasi inspirasi olahraga kecil-kecilan yang bisa melawan biologis dari luar tubuh maupun yang ada dalam tubuh yaitu kuman atau virus salah satunya meningkatkan daya tubuh atau imun di dalam tubuh Oke guys sebelum lanjut jangan lupa subscribe like and share dan berikan komentar yang bermanfaat jangan lupa nonton berpikir-pikir olahraga ini guys dapat meningkatkan imun yang baik atau daya tidak tahan tubuh meningkat karena membakar semua lemak-lemak yang menumpuk dalam tubuh juga mengeluarkan keringat tentunya dan tentu membuat pikiran kita semakin ringan ya sehat karena keringat itu bahkan kalau orang misalnya ada gula darah yang sangat meningkat itu bisa di minimalisir lewat olahraga kecil ini selain itu juga otot-otot bisa bergerak napas teratur ya terutama bagi yang biasa merokok atau begadang kurang tidur ini kalau olahraga kecil begini saya biasa melakukan di pukul 8 ketika ada matahari dari timur menembus masuk ke halaman rumah saya biasanya saya melakukannya di teras rumah nah olahraga kecil ini sudah kita lakukan sejak sekolah dasar SMP SMA yang diberikan oleh guru olahraga kita guys nah tentu saja gerak-gerak kecil saja agar juga sendi-sendi otot-otot sendi persendian bisa juga lentur ya ndak kaku guys karena bagi kita yang umurnya mulai 30 tahun sampai 40 tahun 50 tahun itu sepersendiannya sudah banyak pengapuran kaku sering duduk banyak duduk banyak pikiran ya apalagi pekerja pekerja kantor on deck di atas meja itu kurang bergerak nah inilah gerakan-gerakan yang kerap saya lakukan kalau pikiran saya sungpek atau berat maka saya duduk menjemur sebentar sekarang dilihat di video selanjutnya berikutnya makanya nonton guys sampai habis selesai karena di video berikutnya saya memberikan juga praktek-praktek atau inspirasi bagaimana menjemurkan diri di matahari nah ini salah satu bagaimana saya juga sudah merasa apa ya biasanya kalau saya push up bisa mencapai 20 tapi menurunkan sampai 10 karena kadang saya jarang lakukan sekarang ini paling ya lima tapi setidaknya ada gerakan guys otot-otot saya di siku maupun dilutut kemudian di telapak kaki itu bergerak enggak perlulah kita olahraga berat guys ya cukup seperti ini yang ada dalam video yang saya lakukan Insya Allah semua imun-imun ya semakin kuat semakin apa ya Nah kalau dalam dunia kedokteran atau kesehatan juga jantung bisa berproses dengan baik karena aliran darah di selang ya atau di pembuluh darah itu semakin lancar terobsesi atau terjadi setilanya apa ya penetrasi itu apa tarik menarik sehingga mencegah terjadinya penyempitan di pembuluh darah ini bagi yang juga dirana jantung guys penyakit apapun itu tentu memang kita tawakal tapi tawakal tidak cukup tanpa dibarengi dengan seperti ini olahraga makan bergisi dan sebagainya nah ini guys saya duduk biasa menghadap matahari nagu ini saya melakukan tarik nafas olah nafas sendiri setiap pagi dan juga sore puluh setelah azar nah ini saya menjemurkan kepala supaya kena matahari guys sehingga Alhamdulillah tapi saya lakukannya setelah ini cukur guys luar biasa sebentar ada juga video selanjutnya guys saya pergi mencukur tapi saya cari barbershop atau tempat cukur yang tidak rame guys karena sekarang kan social distancing ya kita dianggap menjaga jarak guys nah seperti ini saya pukul-pukul guys supaya otot-otot kendor terutama ini kalau siapa tahu ginjal apa dada jantung juga ma dan sebagainya guys nah di kaki jadi olah nafas itu menarik nafas luar biasa guys ah ibaratnya seperti kalau film kungfu film silat itu tuh tenaga dalam nah disini belajarnya juga dasarnya guys nah Alhamdulillah saya tinggal di atas perbukitan sedikit guys sehingga udara makin nah salah satu juga cara guys seperti ini olahraga ringan guys dibawa tirik matahari nah luar biasa kan kita menjemur bahkan pakaian istri saya saya jemur guys walaupun istri saya tidak lagi di rumah sudah berapa lama tapi rasa hormat dan ya sayang saya kepada istri saya harus menjemur ini pakaian-pakaian yang ada dalam lemari guys kenapa dijemur sekali-sekali dalam dua kali dalam seminggu guys supaya jentik-jentik atau kuman yang menempel biologis biologis kecil itu bisa mati menggelepar oleh terik matahari guys dan juga tubuh matahari kita guys bisa dijemur malah tampak-tampak disangka secara refleks otomatis guys kita sudah berolahraga bergerak dan juga mendapatkan matahari pagi guys nah mataharinya itu dipukul jam 9 10 11 guys sudah bagus kata ahli kesehatan guys nah ini baju-baju istri saya loh lama di lemari nih guys masih digantung karena rasa sayang saya walaupun istri saya sudah ya Nah ini guys saya cukur di tengah kota Kabupaten Majenek dibawa kolon rumah jauh dari pasar dan keramaian jadi steril sedikit guys sampai disini pertemuan kita guys inspirasi dari saya semoga bermanfaat dan berkah selalu terima kasih ya 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 ya